Intro Yang kanan ini, dia bagus lagi operasi. Cuma yang kalau saya tutup mata begini, ini kelihatan, ini tertutup. Kalau ini mendapat lihat cahaya lampu, bayangan saja. Tapi kalau ini jelas, kalau sekarang hambatan saya, seringkali barang yang saya perlu sudah di depan, saya tanya lagi karena saya tidak lihat. Jadi itu hambatan. Saya harus pelan, jalan mesti pelan. Itu juga kalau saya mau nyebrang jalan, mobil, saya mesti jauh-jauh, saya mesti lihat dulu benar. Perhatikan dulu benar-benar. Kalau saya lihat jarak jauh, baru saya pelan-pelan, saya motong jalan. Tapi kalau sudah darat kira-kira 10 meter, saya takut motong. Jadi jalan menyebrangnya harus? Ya menyebrangnya harus. Jadi ambil kesempatan yang luas, yang bebas. Memang jadi pendeta jelas, enak dan tidak enaknya mesti ada. Jadi kalau seorang pendeta dikatakan tidak enak, itu tidak benar. Cuma enaknya, suasananya, sejahteranya, lebih banyak daripada yang kita rasakan sebelum kita jadi pendeta. Contoh, ketakutan, tidak ada perasaan ketakutan. Khawatir, tidak ada perasaan khawatir. Khawatir apa? Takut apa? Umpamanya kebutuhan jasmani, kebutuhan pribadi saya. Jadi waktu saya jadi pendeta, tidak pernah saya meminta. Tidak pernah, sama anak-anak juga ini kerja di bank. Cuma dalam pelayanan, dalam ibadah pelayanan, yaitu burung pipit. Seperti layak katakan tadi, burung pipit tidak menabur kok Tuhan penihara. Jadi itu, itulah yang saya alami, itu yang saya rasakan selama 50 tahun menjadi hamba Tuhan. Martin Lonteng mempunyai 4 orang anak dan 7 orang cucu. Pria berumur 74 tahun ini telah lebih dari 50 tahun melayani sebagai pendeta. Kini, ia tinggal di rumah anak pertamanya. Ya, kalau kadang-kadang kita anak ya, jujur ya. Begini, pastilah nggak dipungkiri ya, nggak munafik maksudnya. Kadang-kadang kita juga rasa kasihan ya, orang tua ini. Harapannya, ya pekerjaannya tetap lancar. Maksudnya, satu kebanggaan profesi pendeta ya. Jujur ya, kita satu kebanggaan. Ada saatnya waktu papi tidak bisa saat itu. Jadi dia sudah tidak melayani, tidak melakukan pekerjaan pendetanya gitu, udah nggak maksimal. Ya, di situ kita jujur kayak sedih kan. Ini pendeta loh, ya kan. Harus melakukan pekerjaan namanya melayani kan. Setiap saat harus itu dilakukan. Tapi di saat dia kayak pasif kan agak ini juga. Nah, kalau umpamanya ikut operasi ini, ya satu harapan jadi baik, jadi bagus ya kan. Dan aktivitas pun tetap, papi tetap melayani. Walaupun memang dalam keadaan gangguan mata pun, papi sih tetap melayani. Tetapi maksudnya ya, tidak akan stop pelayanan. Malah lebih giat lagi, lebih maju lagi, melayani gitu. Pintu harapan kesembuhan penyakit katarak yang diderita Martin Lonteng mulai tercipta. Hal ini terwujud saat Martin Lonteng berjalin jodoh dengan Yayasan Buddha Seci Indonesia di salah satu pusat perbelanjaan di Jayapura. Pertama, saya pergi belanja di Mall Saga. Kebetulan, saya dengar ada pengumuman dari bakti sosial. Ya, dari Yayasan dari Jakarta. Dan kebetulan pengumuman itu datang dari tempat penitipan barang di Saga. Bapak yang tugas di situ, dia umumkan. Saya terus mendaftar. Kesempatan ini manfaatkan saja. Kebetulan gratis juga. Jalinan jodoh dengan Yayasan Buddha Seci mengantar Martin ke tempat lokasi screening Baksos di Gedung Tongkonan. Satu persatu pemeriksaan dalam proses screening ia ikuti. Rasa syukur ia panjatkan mengetahui dirinya lolos untuk dapat dioperasi. Jumat 29 April 2016 adalah hari yang ditunggunya. Diantar oleh anaknya yang keempat, Martin Lonteng berangkat ke lokasi Baksos di rumah sakit Bayangkara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah siap mengikuti semua tahapan pemeriksaan, Martin diarahkan ke ruang operasi. Harapannya katarak di mata kirinya terobati dan dapat menihat jelas kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Minggu 1 Mei 2016, dua hari pas keoperasi, di gereja GPDI Evata, Martin Lonteng kembali bertugas untuk melayani. Doa ia panjatkan demi pulihnya pengelihatan. Terima kasih telah menonton! Dengan semangat baru, Martin membagikan khutbah kepada para jemaatnya. Menjadi pendeta adalah panggilan hidupnya. Melalui pelayanan ini, ia dapat menolong dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari hiasan ini. Ini adalah talenta karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu di bidang ini. Kalau saya di bidang pendeta, melayani firman. Kalau bapak-bapak di bidang sosial. Ini karunia talenta. Jadi karunia talenta ini jangan disimpan, jangan. Berlipat gandakan di karunia talenta. Banyak kita menolong. Banyak kita menyembuhkan orang. Banyak berkat. Jadi itu termasuk pelayanan. Yayasan Buddha Seci Indonesia terus menyebarkan cinta kasih hingga ke Papua. Ya, hal ini dapat dilihat dalam acara Baksos Kesehatan Operasi Mata yang ketiga kalinya. Acara ini dapat terwujud berkat kerjasama antara kepolisian daerah Papua dengan relawan Buddha Seci Indonesia di Rumah Sakit Bayangkara. Jalinan jodoh antara yayasan Buddha Seci Indonesia dengan kepolisian daerah Papua membawa harapan baru bagi warga Papua. Harapan itu hingga kini terus dibagikan insan Seci untuk mengurangi kesusahan dan penderitaan. Bekerjasama dengan jajaran kepolisian, Yayasan Buddha Seci mengadakan bakti sosial di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selaras dengan misi amal Seci, Baksos ini menjadi karya bakti bersama dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara Ketujuh puluh. Pengobatan masal yang dilakukan adalah operasi mata katarak dan peterijium. Baksos dimulai dengan melakukan screening terlebih dahulu. Screening melupakan tahapan awal untuk melihat kondisi pasien dan menentukan keputusan untuk bisa dioperasi. Lebih dari 500 pasien dari seluruh wilayah Papua mengikuti screening di gedung tongkonan yang tak jauh dari lokasi Baksos. Pasien yang datang sebagian besar dijemput dan didampingi oleh kodam yang ada di wilayahnya. Proses screening dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 23 April 2016. Sebanyak 310 pasien dinyatakan lolos dan siap dioperasi. Hari Baksos pun tiba. Bahu-membahu semua relawan saling membantu. Kerjasama yang erat sangat terlihat. Ya secara institusi Polda Papua ya tentu saja kami merasa berbahagia karena bisa menjadi mitra daripada Yayasan Buda Tsuci Indonesia untuk membantu masyarakat yang kebanyakan belum terjangkau dengan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Antara lain untuk operasi katarak. Ya harapan kita bahwa tentu saja kita ingin lebih banyak bisa bermanfaat buat masyarakat. Sehingga kalau ada kegiatan begini tentu saja kami akan menyambut dengan antusias dan positif dan kami tetap mempersilahkan apa yang bisa kita bantu dari pihak Polda Papua ya kita akan bantu. Lebih dari 30 tenaga medis profesional mendukung bakti sosial ini. Mereka adalah 5 dokter umum, 8 dokter mata, 9 perawat mata, 8 perawat umum, 3 analis lab, 1 apoteker, dan 2 asisten apoteker. Dinamika karya tercipta bersama relawan Seci Jaya Pura, Biat, dan Manado beserta seluruh jajaran Polda yang terlibat. Suatu gerakan cinta kasih bersama yang terhimpun dari benih kebajikan dalam diri setiap pribadi. Ya memang dari 2 bulan kami mempersiapkan dan beberapa tim, ada tim dari ikatan anak-anak Toraja, ikatan tim-tim gereja, dan ikatan relawan dari Seci sendiri. Ya kami pelan-pelan dari door to door ke rumah-rumah untuk menganggil mereka untuk bisa dapat, bisa operasi, bisa matai. Dari Polri juga? Ya dari Polri juga. Dan saya pertama kali mengkoordinasi ini, seluar biasa sekali, dan sangat bahagia, senang sekali bahwa banyak masyarakat yang bisa dibantu kembali, banyak masyarakat di pelosok-pelosok yang masih belum bisa lihat, ya itu mereka bisa kembali, bisa dioperasi, dan bisa lihat bumi, langit kembali. Dari 310 pasien yang lolos screening, lebih dari 10 persennya tidak dapat dioperasi. Alasannya, kondisi pasien tidak memungkinkan, seperti tekanan jantung, gula darah, atau tekanan bola mata mereka yang cukup tinggi. Di akhir operasi, tercatat total 278 pasien yang dapat dioperasi. Mereka adalah 210 pasien katarak dan 60 pasien peterijium. Seiring terbitnya cahaya mentari di ufuk timur, demikian pun semburat kasih menyinari para pasien. Harapan baru pada diri mereka memancarkan kebahagiaan. Namun ternyata, bahagia itu tidak hanya menjadi milik para pasien. Bagi yang bersumbangsi, kebahagiaan tak terbayar materi mereka nikmati. Salah satunya yang dialami insan seci. Ini untuk siapa aja kakak? Ini untuk pasien yang ada pada saat ini. Kalau kamu mau juga boleh. Oh, terima kasih. Menjadi tulang punggung keluarga adalah hal yang cukup berat untuk seorang wanita. Mengurus tiga orang anaknya yang masih duduk di bangku pendidikan. Bukanlah menjadi beban untuknya, justru menjadi semangat hidupnya. Vianna adalah ibu rumah tangga yang disela aktivitasnya, ia ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial Yayasan Buda Susi Indonesia. Vianna, wanita berumur 40 tahun ini sangat bersemangat menjadi bagian dari relawan seci. Tak pernah ia melewatkan kesempatan bersumbangsi setiap kali baksos kesehatan seci berlangsung di Jayapura. Berada dalam tim konsumsi. Merupakan salah satu peran penting dalam suatu kepanitiaan. Vianna selalu hadir dalam setiap proses pelaksanaan baksos, mulai dari persiapan, screening, hingga pasca operasi. Tak hanya mempersiapkan dan membagikan makanan, Vianna juga seringkali menghibur para pasien agar mereka merasa nyaman. Mungkin ya selama ini memang saya membagi kasih dengan anak saya, dengan keluarga saya. Tapi saat ini saya sangat bersyukur, saya bisa membagikan kasih saya buat yang ada di sini. Jadi saya rasa happy, rasa senang, rasa suka cita lah. Dan saya sangat tidak terganggu, karena saya sebagai ibu rumah tangga, sudah 2 tahun saya berserta ketiga anak. Dan saya rasa itu bukan kekuatan saya, itu semua kekuatan dari Tuhan. Dan saya tidak rasa terganggu dengan acara ini. Saya sehari-hari hanya ibu rumah tangga, tapi selain itu saya juga ada usaha warung makan di rumah, kecil-kecilan. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya berkat tiga putra yang ganteng-ganteng. Menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga adalah pekerjaan ganda yang dilakukan Vianna. Suaminya telah tiada pada Februari 2014 karena penyakit jantung. Kini ia menghidupi tiga orang anaknya. Anaknya yang pertama duduk di kelas 12 di salah satu sekolah di kota Makassar. Ia tinggal bersama adik almarhum suaminya. Sedangkan anak kedua yang duduk di kelas 8 dan anak ketiga yang duduk di kelas 5 tinggal bersamanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan usaha warung yang ada di depan rumahnya. Bagaimana kakak membagi waktu antara pekerjaan, kemudian keluarga, anak-anak kakak, dan juga kegiatan-kegiatan di luar aktivitas kakak seperti kegiatan sosial di Seci. Itu bagaimana kakak membaginya? Sebenarnya kalau mau dibilang waktu ya, mungkin 24 jam itu tidak akan cukup ya. Mungkin kalau bisa kita minta Tuhan tolong dong tambah 25 jam lah, tambah 1 jam aja untuk saya istirahat. Tapi itu kan tidak mungkin. Jadi Tuhan beri kita hikmat. Jadi kita harus berhikmat, kita gunakan waktu yang ada. Waktu itu adalah sangat berharga. Jadi puji Tuhan sih, saya bisa membagi waktu dengan usaha saya, dengan warung saya, walaupun setiap pagi saya harus bangun pagi, saya bangun setiap pagi, sudah jam 2 saya sudah bangun, untuk masak, untuk persiapan, untuk jualan, karena biasa jam 7 saya sudah buka warung. Lalu itu saya masak, sampai jam 6 saya harus bangun ya anak-anak saya untuk ke sekolah. Setelah itu saya tinggal, makanan sudah siap di depan, habis itu saya antar anak-anak saya jam 6.40, saya sudah antar anak-anak ke sekolah. Setelah itu pulang dari sekolah, saya ke pasar, sebesar, ya paling, pokoknya saya usahakan sebisa saya untuk waktu saya bisa tercukupi, saya cepat. Dari itu sekolah, dari sekolah saya ke pasar, sebesar pulang ke rumah, dan pejisuan saya dibantu oleh, ada orang yang membantu saya untuk kerja di rumah. Jadi saya pulang, saya siap-siapkan diri saya, kemudian saya jaga warung. Sampai jam 2, jam 2 saya untuk bagi waktu untuk jemput anak-anak. Jadi sampai jam 2 saya kembali ke rumah jam 3, sampai jam 3 saya kembali lagi jaga warung. Jadi selama saya tidak ada di rumah, saya dibantu oleh karyawan saya. Jadi dia yang bantu jaga warung, setelah itu setelah saya kembali, saya lagi yang jaga kembali, sampai warung saya tutup jam 5. Saya selalu gunakan waktu saya dengan anak-anak saya. Sebenarnya enggak ada hari khusus, ya. Bagi saya, Senin sampai Minggu, waktu saya selalu happy bersama anak-anak saya. Saat ini kakak single parent. Bagaimana kakak bisa terus tetap semangat, seperti orang-orang di luar sana yang seutuhnya, dalam tanda kutip, dan terus bisa membagi waktu untuk anak-anak tanpa ada sedikitpun perasaan sedih ataupun kesepian. Bagaimana kakak? Secara manusia, kayaknya enggak terima ya. Secara manusia memang berat. Secara manusia memang kehilangan. Tapi, seperti Tuhan bilang, apa yang kita punya di dunia ini, kita tidak punya hak untuk memiliki. Jadi, saya kuat, saya bisa, dan saya selalu dikuatkan dengan... Ya, benar. Saya bersyukur walaupun... Saya selalu katakan sama suamiku, walaupun dia pergi, tapi saya bersyukur dia meninggalkan tiga pangeran buat saya. Jadi, saya enggak pernah rasa sedih. Kehilangan, iya. Sedih, iya. Ingin berteriak, iya. Ingin menangis, iya. Tapi, kita enggak punya hak untuk menahan. Karena dia bukan milik kita. Dan saya yakin kita semua juga pasti akan kesanakan. Jadi, ya, hanya bersara pada Tuhan. Seperti tadi saya bilang, saya sangat senang sekali dengan acara Suci ini. Karena saya punya tambahan kesibukan. Tapi bukan tambahan kesibukan, tapi bukan menjadi beban buat saya. Tidak ya. Saya tambah, kalau mau dibilang waktu seperti tadi ditanyakan, kenapa bisa membagi, kok bisa membagi waktu gitu ya. Ya, itu saya bilang, saya juga enggak tahu kenapa. Tapi, puji Tuhan, semuanya mengalir seperti air. Saya bisa bagi waktukan dengan anak-anak, saya bisa bagi waktu dengan warung saya, saya bisa bagi waktu dengan Ceci. Karena saya pikir begini, Ceci kan itu tidak setiap tahun saya kerjakan. Tidak setiap bulan saya kerjakan. Ceci itu, kalau enggak salah, sudah empat tahun baru ada lagi di Jayapura. Dan tidak lama saya rasa. Saya rasa kan cuma dua minggu ya, kalau enggak salah. Jadi, apa salahnya? Saya enggak bisa membantu dengan materi, tapi apa yang saya punya, saya hanya bisa membantu dengan tenaga. Kalau Maci di gereja, jadi pendeta juga, kah? Iya. Tapi Maci cocok jadi pendeta. Jelenan jodoh antara Yayasan Buda Seci Indonesia, kepolisian daerah Papua, dan juga relawan setempat, memberikan harapan dan senyuman baru bagi para pasien. Ya, semoga para pasien juga dapat terus mengingat, dan juga memberikan cinta kasih yang ia terima kepada sesama. Betul ya, Maci? Kita ces lagi, Maci. Terima kasih. Terima kasih.